Pemerintah Kota Tanggirang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB menggelar kegiatan pengandung gerahan Duta Anak Kota Tanggirang 2020 yang sempat tertunda selama pandemi. Pengandung gerahan diberikan langsung oleh Walu Kota Tanggirang, Arief Arief Mancah di Ruang Akhlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tanggirang pada Senin 1 Maret 2021 dan disaksikan secara virtual oleh Forum Anak Sekolah Tanggirang di tingkat kejamatan. Forum Anak programnya yang pertama memberikan edukasi kepada penanggungan kita, pertama untuk pelopor dan pelapor, pelopor dalam pembunuhan hak anak, kemudian pelapor seandainya ada kekerasan yang mereka terima atau anak-anak lain terima. Dari 13 kecamatan yang mengikuti penganung gerahan Duta Anak 2020 hingga 2021, perwakilan dari kecamatan Cibodas mampu meraih juara 1, kecamatan Periuk juara 2, dan kecamatan Batu Ceper juara 3. Diharapkan Forum Anak Kota Tanggirang dapat menjadi pelopor dan pelopor dalam hal perlindungan anak. Seperti harapan Bapak Wali Kota tadi, perubahan anak yang sekarang ada itu hanya ada di 13 kecamatan, di Buta Anaknya, kemudian harapannya ke depan sampai ke keurahan, supaya dengan LTRW tadi Bapak Wali sampaikan, supaya anak-anak itu terkenuhi sampai ke level bawah. Perwakilan dari kecamatan Cibodas, Alia merasa bangga atas terpilihnya ia menjadi Duta Anak Kota Tanggirang. Dininya mengaku siap bersinergi dengan Pemkot dan seluruh pihak dalam mewujudkan Kota Tanggirang yang ramah anak. Saya bangga banget, kemudian juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, dan berharap semoga semua pihak dapat membantu bersinergi untuk mewujudkan ke Kota Tanggirang yang lebih ramah. Dan di Butaan, Tenggirang! Terima kasih telah menonton!